Di sebelah sini nampak sekali keindahannya Ini sahabat Nadi semua Kalau malam Jadi jika kalian ingin pergi kemanapun tinggal ikut jurusannya saja ya Nah tadi saya belum sempat ke sebelah sini Di sini itu ramai sekali yang jualan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nadi semua Kali ini saya berada di pusat kota negara Brunei Darussalam Nah sekarang saya tepat berada di ibu kota negara Brunei Darussalam Yaitu Bandar Seribegawan Kita akan langsung melihat keindahan kota ini Nah ada satu perahu di depan kita itu Ini perahu biasanya yang menghubungkan antara kampung air dengan daratan di sini Dimana kampung air itu memang sudah ada sejak zaman dulunya Dan mereka sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun Dimana mereka kalau misalkan akan ke darat menggunakan perahu tadi Dan di sana ada salah satu pasar tradisional Dan di sini jika kalian ingin pergi kemana-mana Khususnya untuk yang tidak punya kendaraan bisa menggunakan bis Nah ini bisnya Jadi yang tidak punya kendaraan tinggal naik bis saja Ini sama seperti di Indonesia Jurusannya ada masing-masing jurusannya Jadi kita tinggal pilih saja mau jurusan apa Oke Kita akan coba melihat ke sebelah sini dulu Nah ini adalah bisnya Akutan umum di negara Brunei Darussalam Nah jadi kita bisa nunggu di sini Ini adalah payung-payung agar tidak kena panas Dan ini tempat untuk menunggu bisnya Seperti ini bis ini adalah bis jurusan ke tempat saya Number 36 Jadi jika kalian ingin pergi kemana pun Tinggal ikut jurusannya saja ya Dan di sebelah sana itu ada pasar Ada yang bilang Kang katanya di Brunei ada gereja Ada Di Brunei ada juga tempat peribadatan Orang lain Agama lainnya selain Muslim Maksudnya selain Islam Nah di depan kita itu Saya kurang tahu itu Tempat peribadatan agama apa Itu yang warna merah sahabat ngading Tidak tahu Buddha Saya kurang tahu Coba silahkan kalian yang tahu Silahkan komen di kolom komentar Nah itu Jadi di sini Sangat toleransi sekali Antara umat beragamanya Sangat rokun sekali Nah itu Dan Di sebelah sana itu Pasar Pasar tradisional Jadi di pasar ini juga Menjual berbagai macam Seperti sayuran Ada juga ikan Ya macam-macam Layaknya pasar tradisional Di sebelah sana Dan Sahabat ngading Ini adalah salah satu tempat penyebrangan Dimana Di sini itu Penyebrang itu sangat dihargai sekali Ini mau menyebrang Mobbing ini otomatis akan berhenti Dan Di sebelah sana Walaupun sudah ada lampu merah Di sini tetap Penyebrang itu Akan sangat Akan sangat dihargai sekali ya Oleh para pengendara Jadi kalau kita ingin menyebrang Jangan khawatir Asalkan Kita lihat-lihat dulu juga ya Jangan main nyebrang saja Tapi di sini memang Setiap pengendara Itu akan mengutamakan Pejalan kaki Oke Kita akan lanjutkan perjalanan Melihat keindahan Ibu kota Negara Brunei Darussalam Nah seperti yang tadi saya lihat Itu Penumpang-penumpang dari kampung air Menuju daratan Naik perahu Mungkin sedikit silau ya Karena ada matahari Pagi ini ramai sekali Sesuai dengan janji saya Saya akan memperlihatkan Sisi lain Dimana Kota Bandar Seri Begawan Terlihat sangat Indah sekali Jom Kita akan Saksikan dari sudut Yang berbeda Pertama Sahabat Kangadi semua Di depan kita ada Kampung air Kampung yang Sudah berkali-kali Saya buat videonya Dimana kampung ini Sangat indah sekali Dan Kampung ini Berhadapan langsung Dengan Kota Bandar Seri Begawan Wow Dan Lihat suasananya disini Hari ini Pagi ini Ramai sekali Yang sedang olahraga Karena memang Di Brunei ini Sangat Mengutamakan Kesehatan Kenapa saya Bisa bilang Disini Sudut yang Berbeda Bisa dilihat Sahabat Kangadi Di depan kita itu Kampung air Tapi di belakangnya itu Kabutnya masih terlihat Padahal sekarang Sudah kukul Delapan Itu menandakan Udara disini itu Sangat bersih sekali Dan Pemandangan Bandar Seri Begawan Dari sudut sebelah sini Masya Allah Indah sekali Kita akan Coba melihat Lebih dekat lagi Biar kalian Tidak penasaran Ini Jalan ini Seperti jembatan ya Karena di bawahnya Ada sungai Untuk melintasi Perahu-perahu Yang Tadi saya Kasih tahu Nah Ini Nah Di sebelah sini Nampak sekali Keindahannya Ini Sahabat Kangadi Semua Kalau malam Lampu disini itu Akan sangat Indah sekali Dilihat Dari Kampung Di sebelah sana Begitu pun Sebaliknya Kampung ini Kalau malam Akan Memancarkan Cahaya-cahaya Lampu yang Unik Terlihat Dari Sebelah sini Dimana Tengah-tengahnya Ini adalah Perairan Jadi Seperti Pokoknya Seperti Keindahan itu Tidak terkira lah Saya beberapa Kali kesini Hanya untuk Menikmati Indahnya Lampu-lampu Disini Dan disana juga Ada Jembatan Dimana Jembatan itu Akan sangat Terlihat Indah sekali Di malam hari Mohon maaf ya Saya Hari ini Sedikit Kurang sehat Tapi Saya tidak Patah semangat Untuk Memberikan kalian Video-video Bagus Tentang Negara Brunei Darussalam Mobil-mobil disana Sedang parkir Semua Dan Parkiran disini Uniknya Mereka Parkir Sangat Rapis Sekali Disini Kosong Tapi mereka Tidak Jadikan Area Parkir Mereka Selalu Parkir Tepat Di Tempatnya Nah Seperti ini Area Parkirnya Ini Tidak ada Tukang Parkirnya Tapi Mereka Parkir Dengan Tertib Sekali Rapis Sekali Tidak 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 Sembarangan Jadi Kenapa disini Jarang Macet Karena Memang Ada jam-jam Tertentu Yang Bikin Macet Tapi Tidak Lama Hanya Beberapa Jam Saja Kenapa Karena Memang Disini Sangat Memperhatikan Sekali Tata Tertib Berlalu Lintas Wow Kita Lihat Sebelah Sini Indah Sekali Sahabat Ngading Insya Allah Nanti Saya akan Coba Buatkan Videonya Yang Lain Biar Kalian Tidak Bosan Saya Akan Buatkan Lain Di Lain Hari Oke Sahabat Ngading Semua Itu Saja Video Kali Dari Saya Kali Ini Semoga Kalian Suka Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jika Kalian Ingin Saya Membuat Video Apapun Silahkan Comment Di Kolom Komentar Sebelum Saya Tutup Video Ini Saya Akan Kasih Tahu Sedikit Lagi Nah Tadi Saya Belum Sempat Ke Sebelah Sini Disini Itu Ramai Sekali Yang Jualan Nanti Kapan Kapan Kita Tidak Penasaran Biar Kalian Tidak Bertanya Tanya Sedang Ada Apa Disini Kenapa Ramai Sekali Jadi Sekali Lagi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Biar Kalian Bisa Melanjutkan Video Seterusnya Oke Sahabat Ngading Kita Akan Jumpa Di Part Selanjutnya Ada Apa Disini Biar Kalian Tidak Penasaran Oke Terima Kasih See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye